Sub indo by broth3rmax 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 Halo, Halo, Bibi, Tante Sofie udah tidur? Sudah, Non, Non gak kemari? Nanti saja kalau keadaan udah tenang, saya minta tolong jagain Tante Sofie ya, Bibi. Jangan lupa beri obatnya, jangan lupa kasih makan. Begini, Non, sebenarnya saya juga tidak tega meninggalkan Nyonya dalam keadaan begini. Tapi... Loh, Bibi mau pergi? Ya, namanya juga kerja. Saya perlu duit untuk dikirim ke kampung. Tapi sudah hampir tiga bulan ini, Nyonya tidak ngasih gaji. Tiga bulan? Gak gajian? Iya, Non. Permisinya. Loh, Mbok Mi, kok masih di sini? Katanya mau kerja di tempat lain. Gak jadinya, mau di sini saja. Benar, Mbok Mi gak marah lagi dengan saya karena saya telat gaji Mbok Mi. Buat apa marahnya? Soal gaji mah, sekarang saya udah gak mikir. Makanya, Mbok Mi, baru gak digaji tiga bulan aja udah ribut. Mbok Mi tuh harusnya bersyukur. Sudah saya kasih makan, tempat tinggal, kamarnya sendiri lagi. Sabar kenapa sih, Mbok Mi? Nanti, Mbok Mi ya, minggu depan saya bayar semua gaji Mbok Mi. Gak usahnya. Semuanya sudah dibayar sama Non Melati. Melati? Sejak kapan dia ke sini, Mbok Mi? Barusan. Dia masih ada di depan. Tante? Mau ngapain kamu menangkan kemari? Mau pamer kekayaan? Kalau kamu sudah bisa bayar gaji membantu? Saya hanya mau membantu, Tante. Karena saya tahu perusahaan Om Yunus sudah kacau. Membantu? Kamu senang kan melihat Tante sengsara sekarang ini? Tante ditinggalin warisan utang sebanyak ini oleh M kamu. Tante. Hah? Kamu gak usah beragak, dia Melati. Selama ini kamu mendoakan Tante, kan? Supaya Tante menderita dan sengsara. Setelah kamu terkabul, kamu bagi-bagi uang sama pembantu. Supaya pembantu dihormati Tante sebagai majikannya. Begitu maksud kamu? Itu kan pikiran Tante, bukan pikiran saya. Kamu jangan bohong, Melati. Sekarang terserah Tante mau bersikap seperti apa. Saya akan tetap membantu. Tapi bukan berarti karena saya mau pamer sama Tante, kasihan sama Tante atau entah apalagi. Bukan. Karena saya merasa saya juga anak Om Yunus, Tante. Yang juga ikut mewarisi semua persoalan yang Om Yunus tinggalkan. Termasuk tanggung jawab atas kehidupan rumah ini. Tante suka atau tidak, Saya terserah Tante. Saya permisi dulu Tante. Selamat siang. Tante. 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 Halo. Alex, lagi sibuk ya? Hey, Melak. Di mana kamu? Di jalan. Gini, Lex. Aku mau jual rumah Nggak terlalu besar sih, tapi cukup strategis Mungkin ada teman kamu yang berminat? Eh, sejak kapan kamu jadi broker? Oh bukan, ini rumah tempat tinggal aku sendiri Itu loh rumahnya ayah Semenjak ayah meninggal kan rumah itu dikontrakan Nah sekarang kontrakannya sudah habis Jadi aku memutuskan untuk menjualnya Kenapa Mel? Sayang kan? Aku butuh untuk kasih perusahaan Saat ini kan aku nggak mungkin ambil kredit atas nama perusahaan Om Yunus, Lex Oke Kalau gitu Saya perlu info mengenai luas rumah Atau gini aja Gimana kalau kita bicara masalah ini sambil makan siang Oke, boleh Oke, sampai ketemu nanti ya Oke, bye 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 selamat menikmati selamat menikmati Riki Mama bener-bener sembuh ya sayangnya maafin papa maafin mama juga ya enggak ma Kak Riki yang harus minta maaf Mama 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 Selamat siang. Selamat siang. Silahkan di kulit menu. Apa kamu sudah betul-betul berpikir sebelum kamu menjual rumah itu? Iya, orange juice. Orange juice, ya. Aku hanya gak mau ngeliat kamu kecewa. Karena terlalu cepat ambil keputusan. Aku akan lebih kecewa lagi kalau perusahaan Om Yunus hancur. Atau diambil alih. Pepper stick, well done. Pepper stick, well done, ya. Iya, saya juga. Sama vanilla milkshake-nya satu. Vanilla milkshake. Sudah ya? Iya. Oke, tadi saya langsung tanyakan ke teman-teman. Ternyata banyak juga yang berminat untuk beli rumah DRS itu. Oh, ya? Tapi saya masih harus pilih-pilih mana yang ngasih harga paling tinggi. Makasih loh, Lex. Itu di pesanan orangnya. Iya. Mel, kamu mesti coba itu tuh. Tahu gorengnya. Tahu goreng. Enak banget. Itu di pesanan orangnya. Iya. Terima kasih. Enak. Tempatnya juga enak. Kamu tahu dari mana? Tempat ini? Iya. Kebetulan yang punya restoran ini, teman aku waktu SMA dulu. Anaknya Tantra Himawan. Idulah yang punya Bang Matahari. Kamu tahu kan? Iya. Pasti gampang dong dapet kredit dari bapaknya sendiri. Hmm. Pastilah, Mel. Itulah susahnya kalau Bang dikelola sama orang-orang amatiran. Yang dapet kredit anaknya sendiri. Keponakannya. Kakaknya. Giliran bayar kredit semuanya pada macet. Aku ingat dulu gimana susahnya ayah cari kredit untuk buka usaha. Giliran temannya yang keponakan seorang bankir, dia tinggal kek telepon. Om, saya butuh kredit. 5 miliar langsung keluar. Giliran besok-besok usahanya macet, dia angkat telepon lagi. Om, sorry. Usaha saya macet. Tapi jangan disita ya perusahaan saya, Om. Enak sekali ya. Makanya aku gak suka sama orang-orang Bang yang tidak bisa menjalankan tanggung jawab secara profesional. Mel. Kamu makan dulu dong. Nanti tahu gorengnya kalau udah dingin gak enak. Iya. Sorry. Aku agak sedikit emosional kalau ngomongin soal Bang. Dan terus terang, aku sebetulnya agak kaget. Dan terharu waktu Bang Arta Nirwana membatalkan tuntutan terhadap perusahaan Om Yunus dan justru malah memberikan masa perpanjangan pembayaran kredit. Padahal aku kan bukan siapa-siapa. Terima kasih. Kamu mau pakai cili saos? Lebih enak loh. Pakai tomato. Oke. Ada apa, Lex? Mel. Kamu maukan jadi istriku. tomu kecami. Terima kasih.